Jadi Saya mohon selama ini Anda sudah baca Tapi mungkin hanya rutin saja Jadi barokahnya ngaji ini Kamu punya kekuatan atau punya Semangat membaca, karena ini surat yang luar Luar biasa Ibarat gini, kalau saya menanya, saya juga sering mikir Masa Agus hanya surat Kok punya kekuatan seperti itu Di dunia ini Kata Allah, mulai Nabi Adam sampai Kiamat, gak ada yang bisa menandingi Kekuatan kalimah, kalimah itu kata-kata Gak ada yang bisa Menandingi kata-kata Misalnya Anda nge-grab Berangkat Istri cuek Itu beda dengan ketika Meskipun satu kalimat Moga-moga dilindungi pengiran Semungkin-mungkin jenangan selamat Itu menjadi terduh dan semangatnya luar biasa Karena kayak mendapat support Jadi kira-kira kalimat itu Hubungannya kita dengan Allah Fatiha itu seperti itu Kamu melafatkan satu kata-kata yang dibenarkan Langit bumi, dibenarkan aras Dibenarkan malaikat Dibenarkan semua penghuni di dunia ini Sehingga itu efeknya luar Luar biasa Itu seperti gini ya Kamu cerai sama istri Terus nikah lagi katut babon Sepuluh tahun anak kamu dididik Ibunya benci kamu Dan memang Anda layak dibenci Dwi dek Dan sampai gak pernah manggil kamu pak Suatu saat Kamu tentu rindu kan Ingin dipanggil bapak oleh anak kamu Suatu saat anak ini manggil kamu pak eh Itu senengnya bukan main Hanya sebuah Kata-kata Makanya kadang-kadang orang itu Tanya sama kiai Ijazah lafat ini gunanya apa sih Itu ijazah-ijazah itu Untean kata-kata Yang kata-kata ini Dibenarkan langit dan bumi Dan aras dan para malaikat Sehingga efeknya itu luar Nah ibarat seperti itulah Kamu melafatkan fatiq Itu melafatkan kata-kata Yang dibenarkan Allah dan Rasul Dan semua malaikat Semua penghuni langit Maka ini efeknya pasti luar Nah disinilah Orang-orang dulu itu tahu Keramatnya itu Sehingga ketika melawan Belanda Melawan Jepang Dulu itu kalimat-kalimat itu Menjadi mantra yang luar Doa lah Doa yang luar biasa Tapi di era modern Karena orang sudah Tidak ngerti itu Dianggap itu mantra jimat Hurafat bit ahwa Doribet menemal Sebetulnya tidak seperti itu Memang kata-kata ini Kekuatannya luar Biasa Sama Kesakitan hati kamu juga karena itu Sengojek kewangilan Lepak Dibujus Tidak ngerti kamu juga Tidak ngerti kamu juga Tidak ngerti kamu juga Padahal kalimat itu kan Tidak melukai secara fisik Tapi Api kerjaan Sesuai secara-sara Karena terus Dengan pengadilan seperti itu kan Ngapain kerja Demi perempuan yang seperti Ini Lagi-lagi kata-kata ini luar Nah bayangkan kalau kata-kata itu Adalah kalimat yang diajarkan Allah Lewat Rasulnya Lewat Malikat Jibril Kayak apa Kekuatannya Kira-kira Fatihah itu gitu Kalimat yang baik Kalimatan toibah Diajarkan oleh Allah dan Rasul Kayak apa Kira-kira kekuatannya Pasti luar Biasa Wong support yang dikatakan Istri kita Anak kita aja Luar biasa Apalagi ini support Yang diajarkan Allah dan Rasul Ya makanya saya mohon Kalau baca fatihah Baca kalimat-kalimat Taibah ketika Sholat itu Dijiwai Ya misalnya Rabbana'ala Kalhamdu Mil-usamawati Wa-mil-ul-arti Wa-mil-umah Sikta-min-se'im Engkau Tad yang layak dipuji Dan pujian ini Memenuhi langit dan bumi Karena kita tahu Tidak ada sejengkal Di alam raya ini Kecuali disitu Ada rahmat Allah Misalnya kamu bisa lewat Sampai rumah saya Kamu mungkin Anggap biasa saja Coba kalau ngalami Likwifaksi Tau-tau bumi ini ambles Bisa melewati Yang likwifaksi itu Luar Tanyakan orang Yang pernah ngalami Likwifaksi di Sulawesi Itu melihat bumi Bisa diinjak Enggak ambles itu Wah luar Sama-sama gak ngalami itu Sehingga lewat bumi Ya biasa saja Coba kalau ngalami Seperti tidur Biasa saja Coba kalau ada gempa Bahwa bumi tenang Ini sudah nikmat Yang luar Biasa Masa kamu ngakui Nikmat Nunggu digituin Ya kan Makanya Baca fatihah Dijiwai lah Bahwa ini kalimat Yang luar Biasa Saya teruskan Warwa muslimun Fisuhkihihi Anibni Abbasin Radiyahullah Anjumah Nahu Kall Bainama Jibriah Alisalam Khaidun Dan Nabi Itsam Anakidun Minfokih Farufa Arruksahu Fakaulah Hada Babun Minas Sama Futihal Yawma Lam Yuftah Kudhu Ilal Yawm Fanazal Minhum Malakun Fakaulah Hada Malakun Nazal Al-Ardi Walam Yanzil Kudhu Ilal Yawm Jadi suatu saat Jibril ini Jagungan Akhir-akhir Sama Rasulullah Tau-tau Langit itu Gemuruh Kata Jibril Terus semuanya Ngangkat Kepala ke langit Ini Pintu langit Baru ini Dibuka Yang sebelumnya Tidak pernah dibuka Seperti ini Turunlah Malekat Yang malekat ini pun Malekat spesialnya Tidak malekat Murana Kira-kira gitu Yang tidak pernah turun ke bumi Kecuali juga saat itu Dengan Penyambutan yang luar biasa Dengan Semuanya tidak pernah terjadi Hanya karena Mbah Surat Fatiha Jadi ini surat yang luar Biasa Pengawalannya Lewat malekat yang spesial Tidak pernah turun di bumi Kecuali saat itu Penyambutannya Juga tidak pernah seperti itu Baru Baru seperti itu Jadi semuanya itu spesial Nah kenapa ini spesial Karena disitu Ada isi puja puji Kepada Ada ikrar kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Ikrar ini penting Kalau contoh paling gampang gitu lah Kamu punya istri Selama ini Cerewet terus Suatu saat Ngomong Pak Pak Tangan-angan Raun Lanang Koyak Sampeyan Wah itu langsung Tidak ada Lelaki sebaik Engkau Itu Semen senengnya Masya Allah Karena ada ikrar Dari seorang istri Ke kamu Nah bayangkan Kalau ikrar kita Sebagai hamba Diakui oleh Maka ikrar ini Akan dicatat Sebagai kebaikan kita Yang kita panen Nanti di akhirat Karena ada ikrar Kita ikrar Bahwa Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita ikrar Ar-Rahmanir Rahim Kita ikrar Maliki Kita ikrar Iya kanak Budu Iya kanas Semen misalnya Jadi orang Indonesia Ketemu orang Indonesia Yang makmur di Jerman Terus lupa Indonesia Kamu orang Indonesia Tidak Tidak orang Indonesia Mangkel gak Kira-kira Mangkel Karena salah ikrar Kan gitu Ya jadi Saya mohon Jangan Jangan anggap kalimat Itu hal yang Biasa Tapi luar Biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Barakat